Intro Assalamualaikum semuanya Laut Baltik merupakan sebuah laut yang memisahkan Eropa Timur dengan Jazira Skandinavia di bagian utara benua Eropa Laut itu dianggap sebagai lengan dari samudera Atlantik Namun sejumlah negara di kawasan itu sudah sejak lama dilanda bencana populasi Bencana yang dimaksud adalah adanya sejumlah negara di sekitar Laut Baltik yang mengalami krisis populasi pria Faktor utama penyebabnya adalah perang dan iklim Perang dunia pertama dan kedua menyebabkan populasi pria di beberapa negara di tepi Laut Baltik menurun drastis Kebanyakan prianya tewas akibat perang Kemudian faktor iklim Cuaca dingin berabad-abad lamanya membuat orang-orang yang menetap di wilayah bersalju Dihinggapi The Winter Blues dan Seasonal Affective Disorder, SAD Kelainan psikologis yang datang ketika musim dingin Yang membuat orang menjadi melankolis Mudah putus asa, depresi, hingga cenderung melakukan tindakan bunuh diri Hal ini diperparah oleh faktor sosial Seperti masalah pekerjaan dan penghasilan Selain itu, negara-negara Baltik memang terkenal sebagai pecandu minuman keras nomor wahid di dunia Karena faktor cuacanya yang sangat dingin Hal ini menyebabkan banyak terjadi kecelakaan di jalan dan tempat kerja Di beberapa negara di kawasan dingin itu Dua faktor ini menyebabkan penurunan populasi pria yang sangat drastis di kawasan ini Tercatat ada lima negara di kawasan tersebut yang sebagian para wanitanya tak kebagian jodoh Gara-gara defisinya populasi pria Belarusia adalah salah satu negara pecahan Uni Soviet yang memiliki jumlah pria yang lebih sedikit dibandingkan wanita Belarusia memiliki penduduk kurang lebih 9,4 juta jiwa Dihuni penduduk pria 1,2 juta jiwa saja Selebihnya adalah penduduk wanita Rasionya adalah 1 pria berbanding 9 wanita Belarusia merupakan salah satu negara yang dianggap sebagai wilayah paling tidak aman di Eropa Tingkat kriminalitasnya sangat tinggi Lalu ada Estonia Yang memiliki jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa Perbandingan jumlah pria dan wanita sangat berbeda jauh Menurut data kependudukan Jumlah lelaki di sana sekitar 200 ribuan jiwa Selebihnya yang 1,1 juta jiwa adalah wanita Rasio gendernya adalah 1 pria berbanding 5 wanita Disusul oleh Lithuania Negara yang juga pecahan Uni Soviet itu memiliki jumlah penduduk sebesar 2,79 juta jiwa Penduduk pria di negara itu hanya 400 ribuan jiwa Selebihnya adalah penduduk wanita Kesenjangan gender di Lithuania mulai dari usia 30 sampai 40 tahun Rasionya adalah 1 pria berbanding 4 wanita Kemudian ada Rusia Negara induk dari Uni Soviet ini merupakan negara terluas di dunia Wilayahnya mencakup 1,8 luas daratan bumi Rusia kini sedang mengalami krisis penduduk Khususnya pria Kesenjangannya sangat jauh sekali Dari total penduduk 140 juta Rasionya adalah 1 pria berbanding 4 wanita Dan yang terakhir adalah Latvia Salah satu negara pecahan Uni Soviet yang mengalami penurunan populasi pria setelah Perang Dunia Kedua Pada tahun 2015 hanya ada 84 pria Latvia untuk 100 wanitanya Saat itu populasi perempuan mencapai 54,10% dari total penduduk Padahal Latvia dikenal sebagai sarangnya wanita cantik di Eropa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!